ini naik lewat sini tangannya di kawat ram baru dia ke sini untuk basking Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman dimanapun kalian berada kembali lagi bersama saya pet abang doer kali ini saya akan membahas tips gimana caranya setup ganang kura dengan budget yang sangat minim Oke untuk kalian yang baru bergabung dan bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di sebelah kanan bawah karena akan ada info menarik lainnya yang bisa saya share untuk kalian Oke dan mudah-mudahan juga kalian kalian juga beruntung untuk mendapatkan giveaway dari saya yaitu baby kura-kura untuk lima orang pemenang Oke simak terus videonya Oke teman-teman yang harus kalian siapkan pertama-tama adalah box plastik berwarna putih atau bisa dibilang juga ada container box Hai disini saya sudah membuatkan apa namanya tempat untuk tangkringan kura-kura atau tempat baskingnya jadi kura-kuranya dari siri naik ke sini dan akan basking disini disini juga ada kayak semacam untuk dia bersembunyi terus ini saya beli sekitar 3500 saya beli dua jadi 7000 dan lemnya bisa kalian pakai lem tembak atau mungkin juga bisa pakai lem korea itu sekitar eh 7000 jadi totalnya ini adalah 14.000 terus ini ada bekas botol aqua kecil dan ini juga ada bekas tempat es kiko tahu kan yang enak tahu itu ini tempat es kiko terus fungsi dari botol aqua dan tempat es kiko itu yaitu untuk menaruh tanaman ini ini lupa saya nama tanamannya yang jelas dulu waktu saya piara ikan cupang itu ini taruh di dalam botol dan ikan cupangnya juga dimasukkan ke botol nih kita masukin ke sini di sini juga dikasih lubang ya supaya airnya bisa masuk terus es kiko tempat es kiko ini saya masukkan daun pandan nah ini saya ngambil di pagar depan jadi gratis dan ini juga daun pandanya punya mertua bisik-bisik ngomongin nanti ketahuan nanti takutnya pas dimasak aku lagi yang kena dimarahin ini gratis juga fungsinya dari tanaman ini yaitu biar kelihatan lebih cantik aja sih dan daun pandan juga disukai oleh kura-kura karena sepengetahuan saya kura-kura itu bertelur menyukai tempat yang ada aroma-aroma daun pandan biasanya dibawa-bawa tempat apa akar pandan dan lain sebagainya yang penting intinya dia suka dengan aroma daun pandan Oke saya sudah menyiapkan kura-kura brazilnya jadi untuk apa namanya untuk takaran air atau ketinggian air kalian bisa ngukur dari kura-kura brazilnya jadi misal kura-kura brazilnya ini posisi seperti ini itu harus ada diatasnya jadi fungsinya yaitu ketika dia terbalik seperti ini jadi dia gampang apa kembalikan posisinya seperti semula karena jika kelamaan dengan posisi terbalik kayak gini bisa menyebabkan kura-kura juga mati Oke saya masukkan eh airnya yang saya pakai yaitu air hangat ini takarannya pas banget jadi ini tempat basking free tanpa eh adanya air jadi murn kering dan ini juga mempercantik hiasan di box kontainer terus kura-kuranya juga kalau misalkan dia habis berenang dia akan naik lewat sini ini naik lewat sini tangannya di kawat ram baru dia ke sini untuk basking dan untuk kalian juga yang punya lampu sport atau lampu reptil dan UVA UVB juga kalian bisa menaruhnya di sini untuk terfokus di sini jadi fokus lampunya itu berada di sini di area basking supaya kura-kuranya ini juga mendapatkan sinar apa UVA UVB atau hendak sinar untuk mengangkatkan badannya eh itu solusinya supaya kalian terinspirasi mudah-mudahan terinspirasi sih dari apa video yang saya buat jadi Hai modal yang saya gunakan untuk set up eh bokak filter ini bokak bok kontainer ini yaitu ini Rp17.000 sama lem eh sorry 7 tambah 7 Rp14.000 dan ini bok plastiknya sekitar Rp20.000 jadi habis sekitar Rp34.000 low budget banget kan untuk kalian yang tinggal di kos-kosan juga bisa apa dengan cara seperti ini atau jika ingin ditambah lampu mungkin budgetnya sekitar tambah Rp60.000 ya jadi budgetnya itu di bawah Rp100.000 tapi yang saya gunakan ini budgetnya cuma Rp40.000 aja nggak nyampe Oke yang belum subscribe silahkan subscribe karena banyak tips atau info dari saya di next video eh untuk kalian yang minta dibikinkan apa jangan lupa ketik di komen ya Oke kali ini begitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax